Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busi terbaru di tahun 2024 ini ya Nah untuk bus yang akan kita review pada kesempatan kali ini adalah bus harapan jaya dari ACK FM ya untuk modnya yang statunya adalah sel dan untuk livery nya ini saya dapatkan dari Mas Raden Masaputra ya Nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman untuk unitnya seperti ini tuh cakep banget ya apalagi menggunakan varian yang yang Ultimate area ini jadi untuk speknya itu seperti spek pariwisata teman-teman jadi sangat mantap sekali ya Oke untuk depannya seperti ini temen depannya ya tuh cowok ya cocok dengan livery nya simple elegan gitu teman-teman ini dia untuk sisi samping kiri dan ini dia untuk bagian belakangnya teman-teman ya tuh cakep banget ya apalagi dengan kisih-kisih grill mesin seperti ini menambah ghar teman-teman jadi sangat cakep sekali ya dan ini untuk bagian sebelah samping kanan ya tuh untuk velg nya sendiri menggunakan alkoa dan untuk var variasinya disini hanya menggunakan stainless ya di bagian tengah tanaman Oke langsung aja kita review ya pertama-tama kita review dari depan dulu disini ada SR3 xd Prime Ultimate ya karena ini bodinya menggunakan bodi Ultimate lalu untuk bawahnya ada blitar lampung ya untuk jurusannya dan dibawahnya disini ada ini ya tulisan SR3 xd Prime teman-teman lalu kita lanjut ke bawahnya ada tulisan legacy tuh legasinya cakep ya kalau dasarannya itu hitam di selip si sekelilingnya ini terus ada harapan jaya di bagian tengah dan untuk bagian fog lampnya disini menggunakan fog lamp seperti ini ya cakep banget tuh kayak bis-bis pariwisata gitu ya kalau kita berkeser ke sebagian samping untuk bagian samping kita keluar dulu dari bus ya ntar ini kemencet nah kita lanjut teman-teman kita gunakan kamera ini ya ya untuk bagian pintu disini ada H631 lalu disini ada harapan jaya lalu pada PT nya juga ya ada ini di bagian tengah antar kota antar provinsi dan juga khas dari harapan jaya yaitu koda yang bergambar seperti ini ya untuk bagian kaca di bagian depan ada air suspension karena ini menggunakan Hino RM280 yang tentunya sudah menggunakan suspensi udara lalu di bagian tengah di sini ada RM280 ya sesuai dengan statusnya ada wonderful Indonesia dan juga logo fasilitasnya dan untuk bagian belakang ini ada tulisan new SR3 XHD Prime Ultimate R ya tuh cakep banget walaupun stickernya ini lumayan banyak ya namun tidak menghalangi dari pandangan penumpangnya lalu disini juga ada PT nya ya dan kita lanjut ke bagian belakangnya nah untuk bagian belakang disini ada SR3 Ultimate R ya lalu ada bawahnya ada blitar lampung untuk trayeknya lalu di sini ada harapan jaya dan juga PT nya di antara grill mesinnya dan untuk bawahnya kosong ya karena saya tidak memasang atau request kepet ya temen temen jadi seperti itu oke kita lanjut ke bagian interiornya seperti apa nah ini dia untuk bagian interiornya temen temen saya rasa modnya itu sudah pernah kita review ya jadi kita skip aja kita fokus ke bagian liverynya ya karena ini cakep banget loh buatan livery dari Raden Masaputra Masaputra ini ya tuh kalau nggak salah dulu itu ada livery ini juga ya livery yang bis pariwisata itu yang warnanya merah Dreamliner ya kalau nggak salah itu cakep banget itu juga buatan Raden Masaputra ya jadi mungkin temen temen kalau misal pengen livery itu mungkin bisa ini ya mungkin order ke Mas Raden Masaputra ini ya karena cakep-cakep loh buatan liverynya dia itu cakep terus rapi juga nyaman buat dipandang gitu ya karena liverynya itu rapi-rapi kita temen temen bahkan detail-detail itu sangat diperhatikan ya saya suka dengan liverynya apalagi harapan saya ini kan keren ya liverynya itu cocok buat semua booster temen jadi sangat ini ya bisa menyesuaikan gitu ya untuk status liverynya dari mod ini tuh saya belum tahu ya karena untuk modnya sel jadi enggak mungkin free ya kalau free mungkin free limited group ya mungkin ya kalau sel juga mungkin enggak sel sel publik gitu ya karena akan ini modnya itu sel juga temen jadi pastikan dulu teman-teman memiliki modnya secara legal ya jangan sampai galer gitu ya karena galer itu secara tidak langsung ya sama aja dengan mencuri tanaman jadi semua itu harus ada izinnya gitu ya Oke kita akan berhenti di sini aja ya kapan-kapan kita buat video perjalanannya ya di video terpisah dan terima kasih banyak buat temen-temen yang udah menonton video ini sampai akhir apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf akhir kata saya Fabri Sabtian channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu'isitimani selamat menikmati